Bumar, mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita generasi Bumar. Dalam forum yang dilakukan kali ketiga ini, PT Adia Tirta Batam mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Pihak Perpamsi meminta langsung pihak ATB menjadi tuan rumah dalam forum ketiga Water Indonesia. Forum ini dihadiri dari 50 peserta dari seluruh perwakilan perusahaan air di Indonesia. Acara pertama yang dilaksanakan di Jakarta, kedua di Surabaya, dan yang ketiga di Kota Batam. Di Indonesia ini kan layanan airnya belum cukup baik, cakupannya baru 70 persen. Sehingga di sini pemerintah sebetulnya membutuhkan bantuan dari pihak swasta. Namun demikian, pihak swasta itu hanya akan masuk atau tertarik kalau layung hukumnya sudah cukup jelas. Karena apa? Pengelolaan air ini bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi kalau layung hukumnya nggak jelas, belum tentu investasinya kembali dan itu yang menjadi resiko eksa bagi usaha. Denny Ardianto, selaku Presiden Direktur PT ATB, menyampaikan beberapa kendala yang sering dihadapi oleh pihak pengelola air di Indonesia. Forum ini sangat dimanfaatkan oleh para pengusaha pengelola air untuk bertanya langsung kepada Ketua Perpamsi tentang bagaimana jika tarif air naik dan pihak yang berhak memberikan kenaikan tarif. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.